Halo selamat pagi salam sejahtera buat kita semua hari ini saya akan membagikan sebuah cerita buat kita semua dan mungkin cerita ini bermanfaat bagi kita dengan judul Raja dan Ajudan seorang Raja pergi berburu dengan Ajudannya di tengah hutan Raja jatuh dan telunjuknya terpotong oleh belatinya sendiri Ajudan berusaha menghibur Raja namun Sang Raja tetap saja sedih Ajudannya kebingungan dan spontan mengatakan bahwa segala sesuatu ada hikmahnya Raja marah dan memenjarakan Ajudan itu setelah telunjuk Raja sembuh ia berburu lagi dengan Ajudan yang baru namun mereka tersesat dalam hutan dan Raja ditangkap oleh sekelompok suku primitif ternyata Raja akan dipersembahkan dalam sebuah ritual setelah mengetahui kalau Raja tidak mempunyai telunjuk maka Raja dilepas dan khusir karena dianggap tidak pantas untuk dipersembahkan karena dinilai cacat sang Raja pulang dan ingat perkataan dari Ajudan yang dulu Ajudan langsung dibebaskan setelah selesai menceritakan apa yang terjadi Ajudan itu mengatakan terima kasih karena telah dipenjara Raja bertanya kenapa begitu kalau saya tidak dipenjara maka saya yang akan jadi korban dari suku primitif itu saudaraku mungkin hal buruk yang sedang menimpa kita sekarang adalah hal baik yang tertunda oleh karena itu selalulah bersyukur dengan keadaan apapun yang kita lalui salam saya Antonius Gultom generasi memberkati anak bangsa Horas terima kasih terima kasih